Halo guys Sebelum saya Narasi-narasi ya Ngalor ngidul Saya Sepenuh hati Mengucapkan Eid Mubarak Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Mohon maaf Lahir dan batin Semoga senantiasa Kita semua Diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa Tetap sehat Hingga Ramadhan Tahun depan Dan Idul Fitri Oke guys Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke Ini ada Ngalor ngidul lagi Saya ya Terkait dengan Video Tutorial saya Yang Membahas tentang Tips Service Speaker aktif Simbada Ya Ada beberapa Yang Perlu saya Tambahkan Dan juga Saat itu Saya Lupa Ya Maklum ya Kerjaan itu Yang terkait dengan Upgrade Ya itu Sangat banyak Saya lakukan Beragam Barangnya Dan Sudah lama sekali Ya Jadi yang kemarin itu Saya tampilkan Kan Kebetulan aja Iseng-iseng Saya Betulin Simbada Aktif itu Yang Kasusnya Berdengung Kan begitu Jadi pada Narasi Saya Kan Saya Ada Menyebut Tentang Upgrade Simbada Kecil Ya Saya Enggak Mampu Berdentum Kuat Ya Nah Itu Waktu itu Saya Memberikan Informasi Agar Box Itu Di Perbesarkan Begitu Ya Kemudian Portit Diameternya Diperbesar Dan Ukuran Panjang Juga Ditambah Ya Kan Begitu Saya Ada Bercerita Bahwa Kalau Tidak Digeber Itu Statusnya Kan Catunya Kalau Saya Enggak Salah 28 Volt Ya Nah Rata-rata Itu Mereka Kan Pakai TDA 20 30 Ya Namun Ada Juga Yang Menggunakan IC Versi Kuat Ya Di Dalam Satu IC Ada Terdiri Empat Amplifier Kecil-kecil 5 Watt 5 Watt Begitu Nah Biasanya Kalau Yang Pakai 20 30 Itu Mereka Kan BTL BTL 2 Biji Untuk Khusus Untuk Bass Sedangkan Yang Tipe Kuat Itu IC Biasanya Dua Di Antara Kuat Itu Dijadikan BTL Kan Begitu Nah Itu Tidak Usah Kita Bahas Itu Bukan Masalah Yang Apa Namanya Yang Krusial Dan Bukan Bukan Hal-hal Yang Yang Perlulah Kita Bahas Kita Khusus Membahas Hal-hal Yang Progres Yang Fenomenal Spektakular Kan Begitu Tentu Saja Dengan Berbagai Cara Kerja Yang Tepat Guna Artinya Kita Tidak Boros Biaya Tapi Kita Mencapai Kualitas Tertinggi Nah Itu Prinsip Kita Jadi Kita Mengedepankan Skill Dan Teknik Yang Terbaik Ya Kan Begitu Kalau Kita Modifikasi Atau Membuat Perangkat Dengan Habiskan Biaya Yang Banyak Secara Plagiat Wah Itu Mendingan Gak usah lah Mendingan Beli jadi Aja Ya kan Begitu Ngapain Kita Ngabis Ngabiskan Umur Tanpa Paedah Ya Kalau Sekedar Hobi Ya Zaman Sekarang Itu Kita Disitu Disitu Saya Menjelaskan Kalau Tidak Digeber Itu Catunya 28V Ya Nah Ketika Digeber Kan Saya Katakan Itu Dia Akan Drop Ya Mungkin Sekitar Tinggal 15V Ya Itu Sengaja Trik Fabric Agar Ampli Yang Kecil Di Dalam Itu Ya IC Yang Kecil Kecil Itu Tidak Gampang Rusak Ya Karena Mereka Kan Harganya Murah Ya Sehingga Komponen Komponen Itu Dibuat Seirit Mungkin Seperti Headsink Pendingin Itu Kan Hanya Kecil Aja Gak Boleh Panas Panas Kalau Kepanasan IC Nya Kan Rusak Pecah Nah Juga Trafo Disana Kan Diterapkan Hanya Trafo Trafo 1 Ampere Ya Itu Ketika Digeber Ya Jelas Dia Akan Drop Ya Permintaannya Disitu Sampai 5 Ampere Tapi Diberi 1 Ampere Jelas Dia Akan Drop Ya Kan Itu Sengaja Jadi Ketika Kita Upgrade Ketika Kita Ingin Mendapatkan Tenaga Yang Lebih Besar Saya Lupa Kemarin Itu Dulu Itu Ada Politron Itu Setelah Box Saya Perbesar Ya Itu Trafonya Itu Saya Ganti Dengan 3 Ampere Nah Ini Baru Saya Ingat Sehingga Tendangannya Itu Tetap Primalah Artinya Di Atas 20 Volt Nah Sehingga Dengan Box Yang Sudah Di Perbesar Hasil Dentuman Bass Itu Ya Itu Kan Prinsipnya Isobarik Itu Konsep Bass Itu Box Bass Simbada Itu Bass Aktif Itu Dan Berbagai Box Bass Aktif Lainnya Termasuk Yang Ukuran Besar Itu Rata-rata Kan Prinsipnya Bekerja Secara Isobarik Tentang Isobarik Itu Apa Kerjanya Bagaimana Wooper Yang Dikehendaki Yang cocok Untuk Karakter Demikian Apa Semuanya Mudah-mudahan Nanti Bisa Saya Paparkan Ulang Di Channel Youtube Saya Kalau Di Berbagai Grup Pencerahan Yang Saya Kelola Itu Sudah Lama Saya Jelaskan Termasuk Berbagai Karakter Magnet Apakah Itu Magnet Biasa Magnet Murahan Magnet Mahal Seperti Alniko Bagaimana Kekuatan Magnesitas Kemudian Jenis-jenis Loadspecker Apakah Itu Loadspecker Jenisnya Efisiensi Tinggi Apa Efisiensi Rendah Nah Jadi Untuk Loadspecker Demikian Kan Harus Dipahami Saya Menyebut Efisiensi Rendah Itu Bukan Berarti Kualitasnya Rendah Tidak Ada Hubungan Itu Jadi Efisiensi Tinggi Itu Maksudnya Begini Dengan Cuman Amplifier 2 Watt Atau 3 Watt Ibaratnya Daunnya Itu Kita Tiup Aja Pake Mulut Gitu Nah Dia Udah Membel Membel Gitu Jadi Dia Ringan Nah Itu Namanya Efisiensi Tinggi Pahami Ya Istilah Efisiensi Pada Loadspecker Artinya Dengan Tenaga Konsumsi Arus Yang Kecil Amplifier Yang Kecil Dia Sudah Bisa Menghasilkan Getaran Udara Yang Secara Apa Namanya Getaran Konus Yang Mengakibatkan Udara Bergetar Menjadi Bunyi Yang Cukup Kuat Kan Begitu Artinya Kalau Loadspeaker Yang Kriterianya Efisiensi Rendah Yaitu Seperti Speaker Lapangan Ya Wah Itu Kan Daunnya Keras Keras Itu Guys Itu Butuh Untuk Menghasilkan SPL Yang Tinggi Getaran Udara Yang Tinggi Itu Butuh Watt Relatif 300 Watt Ke Atas 300 Sampai 500 Watt Enggak Enggak Mau Ditiup Gitu Enggak Mau Pakai Blower Pun Enggak Bakalan Gerak Itu Daunnya Itu Nampaknya Efisiensi Rendah Artinya Dia Bekerja Dengan Optimal Apabila Jika Membutuhkan Supply Tenaga Yang Besar Nah Disitu Letaknya Dia disebut Efisiensi Rendah Bukan Kualitasnya Rendah Ini Tidak ada Sangkut Paut Dengan Kualitas Jadi Banyak Hal Yang Ingin Ingin Saya Ceritakan Terkait Bahan Mulai Resistor Kapasitor Ribuan Transistor Karakternya Bagaimana Ingin Saya Ceritakan Cuman Mungkin Waktu Kita Yang Terbatas Jadi Itu Semua Modal Saya Sejak 40 Tahun Yang Lalu Saya Memasuki Dunia Reset Itu Modal Saya Banyak Orang Yang Salah Tafsir Saya Justru Seorang Reset Power Dan Sebagai Power Itu Kenapa Di Reset Power Amplifier Itu Enggak Justru 35 Tahun Yang Lalu Saya Mencari Biaya Reset Justru Membuat Ampli Ampli Yang Menyaingi Branded Eropa Nah Dan Begitu Jadi Tentang Amplifier Itu Sudah Lama Saya Tutup Karena Saya Menganggap Tidak Ada Tantangan Dunia Saya Itu Lebih Menantang Itu Prosesor Jadi Memproses Audio Itu Secara Lebih Renik Lagi Lebih Detail Cuman Bisa Dilihat Pake Ibaratnya Mikroskop Dengan Tool Monitoring Segala Macam Jadi Itulah Reset Saya Oke Guys Sekarang Saya Lengkapi Tulisan Kemarin Jadi Untuk Upgrade Speaker Active Itu Sebetulnya Gampang Kita Kan Butuhnya Kan Kalau Untuk Vokal Itu Speaker Yang Kecil Kecil Itu Kan Rasanya Sudah Cukup Sudah Cukup Jernih Tajam Middlenya Juga Sudah Cukup Bagus Persoalannya Itu Kan Di Bass Itu Yang Terasa Kurang Jadi Kita Enggak Perlu Ganti Pake Transistor Ampli Masuk Kit Yang Besar Bersar Enggak Usah Itu Speakernya Kan Kecil Aja Di Dalam Cuma 4,5 Inci 5 Inci Wopernya Itu Kecil Nah Jenis Itu Wopernya Rata Rata Itu Yang Efisiensi Tinggi Artinya Dengan Watt Kecil Dia Sudah Bisa Membal Membal Jadi Yang Kita Butuhkan Adalah Memperbesar Box Sesuaikan Kubik Kemudian Diameter Porti Kita Sesuaikan Dengan Resonansi Daripada Kerja Isobar Box Isobar Itu Kan Ada Resonansi Ada Perhitungan Namanya Nanti Itu Harmonic Delay Second Harmonic Atau Six Harmonic Dan Sebagainya Silahkan Itu Dilacak Ilmu Ilmunya Agar Lebih Apalagi Agar Lebih Praktiknya Lebih Mendetail Lebih Bagus Jangan Di Hapal Kata Orang Begini Kata Orang Begitu Jangan Jadi Kita Sendiri Yang Melakukannya Lakukan Sendiri Cari Informasinya Yang Benar Nah Begitu Caranya Jadi Itu Yang Kelupaan Saya Kemudian Ada Satu Lagi Yang Kelupaan Saya Tips Untuk Perbaikannya Itu Kan Berdengung Jadi Kemarin Saya Cerita Ada Kapasitor Yang Sudah Krokos Silahkan Diganti Kemudian Ada Satu Sebetulnya Itu Yang Volume Basnya Itu Kalau Dikesentuh Atau Digoyang Goyang 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 Itu Basnya Kan Hilang Hilang Timbul Kadang Besar Kadang Kecil Nah Itu Rata Rata Apanya Ini Di dalam Kan Ada Lapisan Karbon Itu Kan Karbon Itu Yang Menjadi Resistansi Dari Potensionya Ya Nah Apa Dia 20 Kilo Ohm 50 Kilo Ohm Itu Ada Karbon Ya Nanti Di Tengahnya Itu Kan Ada Karbon Lingkaran Ya Nah Jadi Silahkan Dibuka Potensionya Yang Bas Ya Nah Ini Mungkin Bisa Dilihat Ya Ini Yang Sudah Potensionya Yang Sudah Saya Buka Tapi Dia Nggak Mirip Ini Guys Dengan Apa Ini Blur Ya Nah Itu Mungkin Jelas Ya Nah Dia Nggak Mirip Dengan Model Potensionya Yang Di Apa Kemarin Ya Nggak Apa Yang Penting Prinsipnya Sama Ya Jadi Di Dalam Potensi Itu Ada Nanti Lidah Lidah Itu Guys Seperti Apa Itu Jadi Cara Membukanya Itu Gampang Ya Nah Ini Saya Kasih Lidah Lidah